Kampung Cyber itu sudah ada sejak tahun 2008, jadi kita sudah menginisiasi adanya kampung berbasis internet yang ada di Yogyakarta. Mungkin ini salah satu kampung yang pertama kali melembangkan internet di perkampungan. Jadi ini sudah kita lakukan dan ini juga berproses tidak serta-merta satu kampung ini terkoneksi langsung. Jadi kita melalui banyak proses dari kita mengajak di awalnya yang kebetulan warga di sini itu secara pekerjaan itu tidak terlalu mengenal tentang komputer. Jadi kita dari awal harus mengenalkan dulu bagaimana menggunakan komputer dan menggunakan internet di sini. Kita membuat sebuah pelatihan waktu itu awal ketika mengajak warga, jadi kita harus mengajak mereka untuk mengenal komputer dan internet. Nah dari situ butuh waktu sekitar 2 tahun untuk mengajak mereka terus akhirnya mereka mau dan berkembang sampai sekarang mereka bisa menggunakan internet tidak lagi buta tentang internet dan bisa mengembangkan beberapa usaha yang ada di sini. Itu cukup menguntungkan bagi warga di sini yang kebetulan sebagian besar itu adalah wira usaha atau wira swasta. Nah selain itu juga berguna untuk anak-anak yang sekarang banyak belajar di rumah karena pandemi dan internet ini sangat mendukung dalam pembelajaran anak-anak yang ada di kampung cyber ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!